RSUP Sangladen Pasar Pasien positif COVID-19 merupakan warga negara asing yang masuk ke RSUP Sangladen Pasar pada tanggal 9 Maret 2020, setelah sebelumnya sempat dirawat di salah satu rumah sakit swasta. Sebelumnya, WNA tersebut dinyatakan mengidap sejumlah penyakit yakni diabetes mellitus, hipertensi, hipertiroid, dan paru menahun. Inilah yang disebut menjadi faktor tambahan penyebab pasien meninggal dunia. Menurut keterangan Sekda Provinsi Bali, Dewa Indra yang juga Ketua Satgas COVID-19 Provinsi Bali, jenazah WNA tersebut telah dikremasi setelah mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga. Pasien yang meninggal merupakan pasien positif COVID-19 nomor 25 dari 34 kasus yang ada di Indonesia. Pihak Dinas Kesehatan Provinsi Bali juga telah melakukan tracing terhadap sejumlah orang yang sempat kontak langsung dengan WNA tersebut. Hasilnya, ada sekitar 21 orang telah dilakukan penanganan sesuai dengan protap, yakni 20 orang diisolasi di rumah masing-masing, satu lagi dirawat di salah satu rumah sakit umum. Rabu kemarin, ada tiga lagi WNA menjadi pasien positif COVID-19 di Bali. Satu pasien dirawat di RSUP Sanglah, satu orang di rumah sakit swasta, dan satu lagi di RSUD. Sementara, itu total jumlah pasien dalam pengawasan COVID-19 di Bali, yakni 50 orang. 38 orang dinyatakan negatif, satu orang telah meninggal dunia, beserta sisanya masih menunggu hasil laboratorium dari Litbangkas, Jakarta. Pemirsa, virus corona telah menelan korban meninggal dunia. Hal ini tentu menjadi perhatian kita bersama untuk upaya menjaga agar penyebaran tidak semakin meluas. Masyarakat diharapkan tidak panik dan menjaga kesehatan kebugaran tubuh. Demikian laporan saya Dewi dalam Breaking News Bali TV, langsung dari RSUP Sanglah. Sampai jumpa.